Sebelum nonton video satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan update-an baru dari IGX Channel. Sudah Anda jelaskan, industri multi-finance meskipun secara kuartalan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kuartal pertama di 2020 lalu, tapi mulai dari akhir Maret kemudian sampai dengan Mei ini mulai menunjukkan perbaikan. Beberapa faktor yang tadi menjadi penopang adalah kebijakan pemerintah, terutama dari sektor otomotif yang dinilai banyak pihak ini cukup berdampak. Bagaimana dengan faktor-faktor lainnya pada nanti itu? Tidak hanya dari sisi otomotif saja, kemudian Bank Indonesia juga tampaknya masih mempertahankan posisi sekubungan di level rendah. Apakah ini juga menjadi pendorong tidak Pak untuk penggerak bagi industri multi-finance? Ya, jadi kalau dari suku bunga yang relatif rendah, ini juga salah satu pendorong, di mana ini juga mempengaruhi behavior dari para investor yang akan mencari return yang lebih tinggi. Jadi ini juga mempengaruhi investasi-investasi di pasar surat hutang. Lalu tentunya juga kebijakan-kebijakan tadi BPNBM mendukung penjualan kendaraan bermotor. Lalu dari sisi harga komoditas, nah ini juga mendukung saat ini seperti Batu Bahara, ini sedang cukup tinggi, jadi sekitar seratusan USD, yang mungkin kalau dibandingkan tahun lalu hanya di sekitaran 50-60, jadi ini juga memberikan efek positif bagi industri. Nah, juga dipeliharanya terus antara perusahaan pembiayaan ini yang sangat juga harus berkolaborasi dengan industri perbankan, di mana industri perbankan masih memiliki likuiditas yang sangat banyak. Nah, ini di mana perusahaan pembiayaan itu juga masih dipercaya. Nah, ini PR-nya dari perusahaan pembiayaan juga memelihara hubungan tersebut dengan menerapkan manajemen risiko yang memadai, karena tentunya dari sisi profil debitor masih terdampak COVID-19 ini, pendapatannya juga masih terpengaruh, jadi masih juga harus berhati-hati. Lalu dari sisi likuiditas, nah ini juga mengantisipasi yang akan jatuh tempo, tentunya memanfaatkan keadaan di market, biasanya banyak terjadi refinancing sebagian besar. Nah, ini diharapkan juga bisa lebih smooth ke depannya, mempertimbangkan tren perbaikan ekonomi. Namun di sisi lain, kita lihat beberapa hari ini memang COVID-19 menjadi cukup tinggi, tentunya juga dipengaruhi behavior masyarakat juga untuk menerapkan BSBB mikro ini secara disiplin ya, sehingga ekonomi itu tidak perlu direm secara mendadak atau secara terlalu signifikan sehingga menghambat dari pertumbuhan ekonomi ke depannya. Terima kasih telah menonton!